Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, teman-teman semua Dimanapun anda berada Dalam cerita Nusantara Kami saat ini berada di pinggir sungai Lematang Pastinya di desa Curub Desa Curub ini adalah desa yang Mempunyai banyak Tentang sejarah dan tumbuh Atau besarnya orang-orang besar di Marga Empat Petulai Curub Asal mula kecamatan Tanabang itu adalah Marga Empat Petulai Curub Yang ibu kotanya di desa Curub ini Jadi desa Curub ini Awal desanya dimana Di Barapol Awal mula desa Curub itu Pertamanya di arah dekat Posek Tanabang yang sekarang di desa Sukaraja Itu awal mula desa Curub Tentu saja banyaknya para pesirah-pesirah Depati-depati yang sakti Ada sebuah peran Dari seorang Yang disebut oleh masyarakat sini Adalah Puyang Jauh Jadi hari ini kami di depan makam Puyang Jauh Puyang Jauh ini konon Berasal dari negeri seberat Jadi Puyang Jauh ini adalah dewan penasihat Para pesirah pada zaman itu Barangkali dia mempunyai kesaktian yang luar biasa Mendampingi para pesirah-pesirah yang ada di Peribumi desa Curub Puyang Jauh ini Ada sebuah keganjilan atau Yang masyarakat ini dulunya adalah mesan Atau batu nisan ini Terbuat dari batang kayu Coba perhatikan di sini Dekat Ini kalian Teman sekalian Bahwa batu ini dulunya adalah kayu Kayu tembesu Tiba-tiba dalam kurun waktu-waktu Berubah menjadi sebuah batu Kita lihat dari samping sini Ini ada bentuk Ibarat apa itu Teras-teras dari kayunya Masih terlihat Karena mungkin Dimakan waktu Dan juga masyarakat ada yang Tidak bertanggung jawab Ini dipotong-dipotong Dianggap sebagai Punya hasiat dan nusul Akhirnya masih seperti ini Inilah Puyang Jauh Dan pernah sempat Ada salah satu anggota kepolisian Yang datang dari Semarang Bersiara di sini Yang menurut mereka Punya Sejarah atau Sila-sila dengan Puyang Jauh Masyarakat menyebutnya Puyang Jauh Sampai sekarang masih misterius Siapa nama sebenarnya Padahal atau Abdullah bin Apa Tapi lebih kenalnya adalah Puyang Jauh Jadi desa Curup itu Berapa kali pindah Cuma sekali Asal-usul pindah Ada tau ya Pusindah Jadi Desa Curup itu Pindah dari Dusun Lame Ke Dusun Baru Yang saat ini sekarang itu Karena pada saat itu ada Semacam makhluk Halus Atau kejadi-jadian Yaitu Sindai Dimana-mana Di pisisir Sungai Lamata Ini diserbu semua oleh Sindai Sebelum di Kalahkan oleh Salah satu Yang terdengar Pernah saya dengar Ada Lumbajan Sakti Yang pernah mengalahkan Sindai Jadi tentu saja Ini sejarah dari Puyang Jauh Curup Sangat kaya sekali Tentang sejarah Maka hari ini Kami mengupas Beberapa sejarah Tentang desa Curup Dan juga bahwa Puyang Jauh ini Konon cerita Dialah yang melajari Para Pesirah Para masyarakat pada saat itu Ilmu Pemerintahan Tentang Bercocok Tanam Saya yakin Puyang Jauh ini Mungkin salah satu Utusan dari Salah satu Kerajaan-kerajaan Di seberang Mungkin Majapahit Atau Kerajaan Demak Karena Di kulas sejarah ini Belum kita Kupas Tuntas Asal Puyang Jauh ini Yang jelas Puyang Jauh ini Membawa Perubahan Peradaban di Marga 4 Petulai Curup Tentu saja Masyarakat Curup Masih Menjaga dengan baik Makam ini Namun perlu diketahui Desa Curup ini Masyarakatnya Ibaratnya Tidak Terlalu Percaya betul Tentang Beradaan-beradaan Hal-hal yang Mistis dan sebagainya Maka Makam-makamnya Hanya berbentuk Seperti ini saja Tetapi tidak Mengurangi rasa Hormat kita Kepada para lelukur Makanya hari ini Masih terjaga Rapi Makamnya Dan masyarakat semua Tahu bahwa ini Dan apa yang jauh Teman-teman sekalian Kita lihat Hamparan Jagung Yang sangat Hijau sekali Bahwa Desa Curup ini Adalah Desa yang subur Tanamnya Untuk Buah-buahan Dan lain sebagainya Dulunya juga Desa Curup ini Banyak sekali Durian Tetapi karena Di arus Pergantian musim Terus mungkin Ada perusahaan-perusahaan Yang berdiri Di Ulu Sungai Lamantang Akhirnya Drian disini Semuanya mati Saya bersama dengan Kepala Desa Curup Dua Periode Bapak Abroni Dan Mang Pata Dan Masui Masui Mereka adalah Masyarakat Curup Terima kasih Apabila dalam cerita kami ini Ada kesalahan Atau Tidak sesuai Bisa kita rubah Karena ini adalah Sebuah cerita rakyat Kami hanya untuk Menggali sejarah-sejarah ini Jangan sampai Sejarah Kita ini Terlupakan Terima kasih kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih